Kali datang ke toko, ada CV-TV baru ketahuan. Oh enggak? Siram, nek, weh udang, nek. Saya 2 juta, 2 juta. Gaji saya cuma 3 juta, 2 juta aja saya bayar barang. Viral di media sosial video seorang karyawan wanita sebuah minimarket di depan pasar maja, Lebak, Banten, sedang memarahi ibu-ibu yang diketahui adalah seorang pencuri. Karyawan wanita tersebut tak mampu lagi menahan emosinya lantaran gajinya selama beberapa bulan hampir habis untuk mengganti biaya barang yang telah dicuri. Peristiwa yang terjadi pada minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, itu pun viral di media sosial usai diunggah akun Instagram at terang garis bawah media senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar tampak seorang ibu-ibu tengah tersungkur di jalanan sembari memegangi barang-barang diduga hasil curian. Sementara itu tampak seorang karyawan wanita yang begitu emosi dan memarahi ibu-ibu tersebut. Rupanya aksi pencurian tersebut sudah terjadi selama 2 bulan belakangan. Selama peristiwa pencurian itu terjadi, karyawan wanita itu pun harus berkorban lantaran gajinya yang dipotong untuk menggantikan barang-barang curian. Setelah melakukan pengintaian, karyawan wanita itu pun akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian yang ternyata adalah seorang ibu-ibu. Ada CCTV baru ketahuan, gaji saya cuma 3 juta, 2 jutanya saya bayar barang, kesel saya, tahu gak selama 2 bulan saya diemin, saya lihat CCTV akhirnya ketahuan saya kesel, teriaknya. Peristiwa itu pun ramai disaksikan oleh para warga yang kebetulan sedang berada di lokasi. Sementara ibu-ibu pelaku pencurian itu pun hanya bisa menunduk tanpa memberi perlawanan. Kali datang ke tokoh, ada CCTV baru ketahuan. Kau gak? Siram nek, weh udang nek. Saya 2 juta, 2 juta. Gaji saya cuma 3 juta, 2 jutanya saya bayar barang. Tahu gak? Ketahu, saya ketahuan. Tahu gak ini selama 2 bulan saya diemin, telinya CCTV akhirnya saya ketahuan, saya kesel. Sampai! Sampai! Eh, ungal poinnya tak pasal. Sampai! 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 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia